Intro Pemirsa, kembali Pencarian Hamid 64 tahun warga dadapan Kecamatan Kabat Banyuangi, Jawa Timur yang hanyut di sungai, kembali dilakukan pencarian oleh tim Sarnas Banyuangi Pencarian di hari ke-6 ini oleh petugas tim Sarnas Banyuangi dikenjot alias dimaksimalkan dengan melibatkan kemaksimalan tenaga pencarian yang dipokuskan di darat maupun di laut Menurut Wahyu Setia Budi, Koordinator Pos Sar Banyuangi menyampaikan pencarian Hamid Tukang Sepet yang hanyut di sungai di hari ke-6 ini lebih dimaksimalkan dalam upaya pencariannya Selain tenaga tim Sarnas yang mesti tidak boleh kendor dalam upaya pencarian teknik dan metode pencarian dilakukan secara bersama-sama dengan membagi tugas kepada tim yang ada yakni pencarian di darat dan di laut secara bersamaan Bahkan menurut Wahyu, pencarian di laut yang menggunakan perahu karet dilakukannya dengan radius 6 hingga 7 mil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Upaya pencarian Hamid Korban Hanyu di sungai ini memang belum menemukan hasil Namun hal itu tidak membuat curut kesemangatan dalam proses pencarian oleh tenaga tim Sarnas di Banyuangi Pencarian di hari ke-6 ini juga tidak hanya dilakukan oleh tenaga tim Sar Banyuangi Tiap hari pada siang, bahkan malam, para warga sekitar sungai juga turut membantu melakukan pencarian Tidak jarang warga juga terlibat melakukan pencariannya hingga ke laut dengan menggunakan perahu nelayan Untuk proses pencarian di hari ke-6 ini atas nama korban, atas nama Bapak Hamid di usia 64 Untuk tim dijadikan 3 Yang pertama untuk perahu karet, yang bertotal di ABK-nya itu totalnya sekitar 6 personil Dan juga perahu nelayan dari pergerakannya itu dari pantai Bimbik Sari Dan menempatkan beberapa titik di tim darat Untuk tim darat sendiri total sekitar 12 orang Untuk proses pencarian di hari ke-6 ini kita memfokuskan di pantai selatan Dan untuk tim darat itu memfokuskan di titik-titik lokasi kejadian sampai dengan kemuara Begitu Ya, dalam SOP kami dari Basarnas sendiri sesuai SOP kita Memang sampai dengan pencarian dan pertolongan itu sampai dengan 7 hari Jadi sampai sekarang itu sudah memasuki hari ke-6 Jadi untuk besok itu sudah memasuki di hari ke-7 dan hari terakhir Dan tambahan juga untuk proses hari ke-6 itu untuk radius pencarian di perahu karet itu sampai 6 sampai dengan 7 latihan kami Sampai jumpa 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 Hingga kini, ada banyak warga dan keluarga korban tetap berharap kepada korban bisa diketemukan dengan segera. Perwujudan pengharapan itu dilakukan tidak hanya dengan dilakukan tindakan pencarian, namun keluarga juga menggelar pengajian dengan melangitkan doa-doa. Terima kasih telah menonton! Dari Banyuang Jawa Timur, tim diikutan Banyuang Satu TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!